Intro Produktif di tengah corona, TNI di Aceh kembangkan ribuan bibit tanaman buah Kreatif dan produktif di tengah pandemi corona, prajurit TNI Koren 011 Lila Wangsa Loksemawe Aceh memanfaatkan langan kosong di asrama TNI sebagai tempat pengembangan bibit berbagai jenis tanaman buah Jumat 1 Januari 2021 Pekerjaan ini telah dilakukan beberapa prajurit TNI sejak COVID-19 melanda Aceh Maret 2020 silam Mereka telah berhasil memproduksi ribuan bibit jenis tanaman keras Di antaranya 4.500 bibit durian, 2.300 bibit alpukat, 1.100 pinang, 500 mangga, 200 bibit kelengkeng, dan lainnya Prakatomi mengaku, cara ini merupakan idenya dalam menyalurkan bakat yang dimiliki Idenya mendapat dukungan dari dan rep 011 Lila Wangsa Kolonel Infantri Sumirating Baskoro Sehingga dia termotivasi untuk meneruskan pengetahuannya tentang pembuatan bibit tanaman buah Prakatomi mengatakan, kami menargetkan sebanyak 100.000 bibit berbagai jenis tanaman Untuk dibagikan ke satuan-satuan TNI agar dimanfaatkan Ide dari kami di Asrama Cunda ini, karena pemibitan ini kami laksanakan Terakhir dilihat dengan pimpinan Komandan Korem Dan dapat apresiasi untuk mengembangkan pemibitan ini Makanya nanti sudah dibesar, dikasihkan ke Kodim-Kodim Jajaran Korem 011 Lila Wangsa Dan diserahkan kepada para babinsa Dan secara penanamannya diberitahu kepada babinsa Supaya bisa disalurkan ke masyarakat Ribuan bibit tanaman yang telah diproduksi nantinya Akan disalurkan ke koramil yang berada di Kodim-Kodim Jajaran Korem 011 Lila Wangsa Selanjutnya, bibit tersebut juga akan ditanam oleh para babinsa Di tempat tugasnya masing-masing Dengan mengajak warga masyarakat memanfaatkan waktu dan lahan yang tidak digunakan Para babinsa pun nantinya akan dibekali cara membudidayakan tanaman buah Supaya dapat diteruskan kepada warga binaan Terima kasih telah menonton!